Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Selamat datang di 1% Podcast barengan gue Alvin. Kali ini gue kedatengan salah satu ketua BEM. BEM yang bisa dibilang kampusnya ini adalah kampus ternama di Jawa Timur. Dan fakultasnya banyak banget peminatnya. Karena katanya nih ya, ada stereotip tentang fakultasnya itu. Tentang fakultasnya ini, orang-orang yang vokal dan aktif banget di demo. Selamat datang untuk Manuel Agri Laksana, ketua BEM dari Fisip Kunir. Halo, Alfiri. Oke, mungkin gue mulai ini dulu ya, coba nama klarifikasi tentang stereotiping. Itu kalau katanya anak-anak fisip ini orangnya vokal-vokal, bener gak sih? Ya, oke. Terkait stereotip itu, ya bener. Mungkin bener seperti itu ya. Dan memang itu yang diajarkan sejak maeswa baru kayak gitu. Apalagi khususnya divisi Universitas Erlangga. Itu salah satu kegiatan ketika kita jadi maeswa baru, ketika kita off-spec. Itu ada namanya manajemen aksi, seperti itu. Jadi dimulai dari adanya roleplay, lalu kita sampai adanya manajemen aksi. Dan itu ya seperti, apa ya? Ya bisa dikatakan demo kayak gitu kan? Kita mencoba demo, seperti itu. Iya, simulasi demo. Oh, iya, 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 iya. Oh, kalau kalian itu di off-spec-nya ada simulasi demo ya? Karena gue sendiri, gue juga mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jakarta. Di kampus gue, diajarinnya ketika gue masuk ke ininya sih, ke mana? Organisasi ekstranya sih, bukan di... Oh, iya, 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 gue paham, gue paham. Dan, tapi keren sih, tetapi keren, tetap aja keren. Dan juga gue pengen nanya nih, mungkin langsung ke pendapat gue aja sih. Apalagi kan terkait yang namanya orang-orang vokal. Dan juga mahasiswa sekarang, itu... Eh, bukan mahasiswa sekarang sih, lebih tepatnya dari dulu. Mahasiswa itu selalu diidentikan dengan yang namanya agent of change. Jadi, mungkin bisa diterjemahkan menurut lo sendiri nih, Kri. Agent of change itu kayak gimana sih? Dan apa sih sebenarnya tujuan utama dari agent of change itu sendiri? Oke, terkait agent perubahan seperti itu ya. Tentunya ini memang yang melekat pada semua mahasiswa kan seperti itu. Nggak cuma untuk mahasiswa visif. Nah, tentunya agent perubahan sendiri itu dimaksudkan sebagai orang yang bertindak sebagai katalisator. Dan juga mengelola perubahan yang terjadi. Kayak gitu. Jadi, artinya mahasiswa itu harus bisa mendukung perubahan yang ada dan juga menjadi subjek di situ. Jangan cuma mahasiswa ini sebagai objek kan seperti itu sih. Jadi, mahasiswa itu harus bisa memanfaatkan perubahan yang ada ini. Dan tentunya perubahan yang ada ini, mahasiswa berperan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan itu. Seperti itu sih, Vin. Kalau tanggapan gue terkait agent perubahan yang melekat pada mahasiswa. Oh, jadi bisa dibilang definisi dari agent of change menurut lo adalah sebagai penyalur seorang rakyat. Bener nggak sih? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kayak gitu. Dan ya mendukung perubahan itu sendiri sih. Iya, oke, oke, oke. Gue juga pengen nanya sih. Mungkin ini in general dulu ya. Mungkin pendengar dari satu persen atau persener sendirinya adalah calon mahasiswa di semester akan datang. Mungkin bisa dijelasin dulu apa sih sebenarnya VISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin bisa dijelasin dari... Oke. Ya, ini gue menjelaskan mungkin dari VISIP UNER seperti itu ya. Karena kan memang VISIP di tempat lain mungkin berbeda seperti itu. Tapi satu hal yang sama, satu hal yang hampir sama antara VISIP UNER dengan VISIP lain yang ada di Indonesia itu memang selalu dapat julukan sebagai kampus pergerakan. Seperti itu. Ataupun bisa dibilang kampus oranye VISIP itu. Jadi memang identik dengan warna oranye dan identik dengan pergerakan. Kayak gitu. Nah, tentunya memang di VISIP sendiri memiliki ciri khas yang berbeda dengan kampus-kampus lainnya atau dengan fakultas lainnya. Dimana memang kita dididik untuk melihat masyarakat itu dari kacamata yang lebih luas dan lebih mendalam. Kayak gitu. Jadi memang kita dididik untuk bagaimana caranya kita bisa berguna untuk masyarakat. Jadi gak semata-mata ilmu yang kita dapatkan itu hanya berguna untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus langsung terjun ke masyarakat. Dan terjun langsung ke masyarakat ini gak dari... Gak mesti pasca perkuliahan. Kayak gitu. Tapi selama kalian semua menjadi mahasiswa, ya kalian juga bisa mulai itu untuk terjun ke masyarakat. Nah, terus juga mungkin salah satu hal lainnya, ya stereotipnya untuk terjun ke masyarakat bisa melalui aksi atau mungkin demonstrasi seperti itu. Tapi menuju sebuah aksi, demonstrasi, atau gerakan apapun itu tentunya dibutuhkan proses yang panjang di dalamnya. Gak semata-mata ada suatu masalah, ada suatu isu. Terus tiba-tiba langsung demo. Tentunya gak kayak gitu juga. Karena kan ya mahasiswa seperti Tridharma Perguruan Tinggi, untuk teman-teman semuanya ketahui. Itu kan ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan tentunya Tridharma Perguruan Tinggi itu berurutan dibuatnya. Dan berurutan itu bukan tanpa maksud. Tapi memang kita harus paham dulu kayak gitu kan pendidikan. Lalu juga penelitian, kita harus cari tahu dulu. Kita harus buat kajiannya dulu. Dan terakhir ketika kita sudah mendapatkan itu semua, baru kita terjun ke masyarakat. Atau biasa disebut sebagai pengabdian masyarakat. Seperti itu. Kayak step by step-nya lah ya ibarat kata ya. Tridharma Perguruan Tinggi ini sendiri. Dan juga dari tadi kita udah nyebutin, eh dari tadi lo nyebutin yang namanya. Kalau visip ini aksi, aksi, aksi segala macem. Gue jadi ingat salah satu, berita baru. Enggak sih, gak berita baru juga. Di akhir Oktober lalu, ada salah satu tokoh kenegaraan Indonesia. Yang menyatakan, salah satu, menurut gue ini salah satu, ini yang ini ya. Salah satu omongan dia atau opini dia yang lumayan, apa benar? Ya, salah satu pertanyaan terbesar lah kenapa beliau bisa menyatakan hal seperti ini. Jadi, kata tokoh tersebut adalah, Apa sih sumbang sih, binarasi milenial? Masa cuman depo? What's up for it? Apa sih ini lo? Pendapat lo tentang hal ini? Tri? Oke, terkait omongan seperti itu ya, Gak perlu diambil pusing kayak gitu kan. Atau ya, gak perlu dipikirkan. Dan memang di satu sisi, kita kan bisa melihat sesuatu itu dengan perspektif yang berbeda kayak gitu kan. Tergantung kacamata mana yang akan kita gunakan. Apakah kacamata untuk melihat itu sebagai suatu hal yang negatif, Atau kacamata untuk melihat itu sebagai hal yang positif, kan seperti itu. Mungkin di satu sisi, kalau dilihat dari kacamata negatif, orang akan, Wah, ini gak benar kayak gitu. Kita loh, sebagai generasi muda, kita sebagai anak muda ini udah banyak berkontribusi, kan kayak gitu. Tapi di satu sisi, dari kacamata positif, ya ini menjadi motivasi aja. Oh, mungkin anak muda masih kurang dirasa, kayak gitu. Dan bisa juga kita berpandangan, ah ini pendapat yang gak penting, kayak gitu. Ya, mungkin masanya dia sama masa kita berbeda sebagai anak muda. Dan kontribusi kita sekarang itu mungkin gak kelihatan di mata dia, kan kayak gitu. Karena mungkin kontribusi kita sekarang bergunanya di masa depan. Bukan untuk sekarang, dan mungkin bukan untuk kepentingan dia. Sesimpel itu aja sih, Vin, sebetulnya. Iya sih, bener sih. Apalagi kan ada, sampai ada, pernah, gue pernah denger salah satu ya, Kalau gak salah, ucapan dari ini ya, salah satu tokoh agama, atau yang nabi. Kalau didiklah anakmu berbeda dengan masa kamu. Jadi dalam artian, jadi kalau gue mau ngedidik, itu jangan sesuai dengan didikan gue ketika itu. Jadi gue harus menyesuaikan dengan zaman, iya gak sih? Setuju berarti ya tentang hal itu ya? Iya, pasti setuju lah. Karena kan tadi balik lagi di awal, mahasiswa sebagai, khususnya mahasiswa loh ya, Ataupun generasi muda, sebagai katalisator perubahan, kayak gitu. Oh iya sih, bener, bener, bener. Tapi, gue juga cukup menarik sih, bisa dibilang, tadi lu sempat bilang kayak, Ini adalah pendapat, itu pendapat dia. Dan mungkin aja, ya bukan berarti pendapatnya salah, pendapat ini salah, segala macam salah. Apakah itu adalah salah satu bentuk dari kekurangan visif itu sendiri sih? Atau gue coba minta ini deh, minta tolong sama lo. Buat jelasin, apa sih yang identik dari visif, kekurangan dan kelebihan dari fakultas tersebut itu apa? Iya, terkait kekurangan dan kelebihan, seperti yang tadi udah lu sampaikan juga ya, Vinnyak. Salah satunya ya, teman-teman visif ini vokal. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, teman-teman visif ini kritis, kayak gitu. Kritis untuk melihat sesuatu. Terus juga yang ketiga, teman-teman visif ini, untuk jiwa sosialnya, itu menurut gue sangat-sangat besar, seperti itu. Jadi, untuk dia melihat masyarakat itu, pasti teman-teman visif itu langsung tersentuh, kayak gitu, dengan masyarakat. Dan memang divifif sendiri kan banyak mata kuliah yang itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, kayak gitu. Kita ambil contoh, misalnya ada kuliah lapangan, kayak gitu kan. Contohnya itu ada di program studi sosiologi, itu ada kuliah lapangannya cukup banyak, dan itu memang bersentuhan dengan masyarakat terus, kayak gitu. The reason why, namanya juga fakultas ilmu sosial ya. Iya, betul. Dan, mungkin kalau kekurangannya, apa ya, kekurangannya di visif ini, ya terkadang dengan visif ini vokal, seperti itu, akhirnya kontribusi nyata kawan-kawan visif di tengah-tengah masyarakat, itu kurang dirasakan, kayak gitu. Karena yaudah terkenalnya cuma demo-demo aja, kayak gitu. Padahal, apa sih kontribusi nyatamu? Apa yang kamu buat? Kayak gitu. Nah, itu memang, ya mungkin di satu situ bisa jadi kekurangan, kayak gitu, Vin. Artinya teman-teman visif ini cuma dikenalnya yaudah sebagai demo-demo aja, atau sebagai penggerak aja. Mungkin itu sih kalau kekurangannya yang gue lihat sih. Jadi, bisa dibilang ya, ya bisa dibilang juga sih, tapi emang ya, namanya juga orang lah ya, mengeneralisir, jadi kelihatannya yang baik. Padahal yang baiknya banyak, tapi karena melakukan hal yang mungkin dinilai buruk, jadi langsung di historiatifkan, ah, visifnya kayak gini, mahasiswa kayak gini, kayak gitu ya. Iya, ya mungkin ini sih. Apa tuh? Kalau kita lihat mahasiswa lain ya, fakultas-fakultas lain, mungkin mereka bisa langsung mengeluarkan suatu produk atau jasa dari kuliahnya, kayak gitu kan. Atau ya, ya itulah produk atau jasa. Sedangkan kan mungkin, kalau dari kawan-kawan visif sendiri, itu untuk produk atau jasa, mungkin nggak seberapa, kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Emang juga berbeda. Iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Tapi, kalau ngomongin soal demo, ini kan juga ngomongin soal politik ya. Dan beberapa waktu belakangan juga lagi banyak, yang namanya demonstrasi, segala macem dari Omegus Law, RUU, ya, dan segala macemnya lah. Yang memang benar-benar membangkitkan hampir semua atau membangunkan, bisa dibarkat-ibarkata macan-macan yang tidur lah ya. Iya kan? Dan, menurut lo sendiri nih, sebagai ketua BEM di Visif Unir, ketika demo itu, apakah semua orang, atau lebih tepatnya teman-teman visif sendiri lah ya, karena kan memang kita lagi ngomongin visif, jago politik. Oke, oke. Kalau terkait pertanyaan itu, itu sebetulnya apa ya, Vinny? Itu bisa dikatakan dua hal yang berbeda, kayak gitu. Antara jago demo, suka demo, atau jago politik, kayak gitu. Karena memang, untuk demo, untuk demo, kita tentunya, memiliki satu visi yang sama, kita tergabung dalam satu gerakan yang sama, kita memiliki tuntutan yang sama, kita memiliki kajian yang sama, kan seperti itu. Dan akhirnya, kita bersatu untuk melakukan demo, kayak gitu. Nah, tapi untuk jago berpolitik, itu sangat-sangat kualitatif, seperti itu. Itu sangat-sangat, susah mengukurnya. Jago politik ini, jago seperti apa, kayak gitu kan. Apakah dia jago, mendekati, masa, dalam arti masa ini, untuk pemilihnya, atau dia jago lebih-lebih, kan kayak gitu. Iya, 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 bener-bener. Jadi tuh, menurut gue pribadi, tuh hal yang berbeda, seperti itu. Oh, iya sih. Dan, kalau, bisa dibilang juga kan, lu ini sebagai ketua BMVSIP lah ya, suka ikut aksi, suka menyorakan, aspirasi, masyarakat lah. Tapi, gue pengen nanya nih, lu sendiri, ini kan, ini kan, in general, lu sudah menampung, aspirasi masyarakat, untuk keatasan. Nah, gue pengen nanya, gimana sih caranya, lu menampung, aspirasi, untuk, di bawah lu sendiri, atau mahasiswa-mahasiswa, di fakultas, ilmu sosial, dan ilmu politik, di UNER itu sendiri? Terkait, aspirasi mahasiswa, itu juga cukup banyak, kayak gitu kan. Dan, tentunya, semua mahasiswa, pasti memiliki, keinginannya masing-masing, kan seperti itu. Nah, untuk, gue sendiri, di, kepengurusan, BEM, Fisip, pada tahun ini, itu ada yang dinamakan, satu forum, itu namanya, Fisip Guyup, kayak gitu, Fisip Guyup, dimana, di Fisip Guyup ini, kita mengundang, seluruh mahasiswa, atau minimal, perwakilan mahasiswa, dari tiap jurusan, untuk, mengutarakan, apa aspirasi mereka, atau apa kebutuhan mereka, yang bisa diakomodir, oleh kawan-kawan BEM, entah itu nanti dibantu dari, pimpinan dekanat, atau juga dari pimpinan universitas, kayak gitu, itu salah satu caranya, lalu, cara yang lain, bisa juga kita melakukan jaring aspirasi, kayak gitu, jaring aspirasi, menyebarkan form secara online, dan silahkan, mahasiswa ini, mengisi, apa kebutuhan mereka, kayak gitu, atau apa undek-undek mereka, selama ini, nah, jadi memang, lewat hal-hal itu, dan mungkin, di, sisi lain, juga bisa dilakukan, dengan mengamati, sosial media, kayak gitu, karena kan, memang, pada zaman seperti ini ya, apalagi di saat pandemi ini, semua orang kan aktif, kayak gitu kan, bersosial media, dan tentunya, kita juga bisa melihat, apa sih kebutuhan teman-teman visip, lewat sosial media tersebut, dan satu lagi, kalau di visip, itu ada, lembaga pers mahasiswa, seperti itu, nah, lembaga pers mahasiswa ini, ini juga suka meliput, permasalahan-permasalahan, yang ada pada mahasiswa, nah, lewat lembaga pers itu, itu juga menjadi salah satu acuan kita, untuk mendengar aspirasi mahasiswa, dan kita melanjutkannya, yang akan kita implementasikan, sebagai program, ataupun, kita minta bantuan, dari pihak dekanat, atau pihak universitas, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu sih, tapi ini salah satu yang menarik sih, jujur aja, karena ya mungkin, ada beberapa hal, yang memang, sulit ya, apalagi salah satunya, kayak, meng-sinkronisasikan, offline dan online, itu gimana sih, cara lo buat, menanggulangi hal itu, kan tadi lo bilang, ada aspirasi offline, dalam artian ya, lo jaring suara, segala macem lah, dan juga ada yang online, itu, apa sih kendala, yang paling sering lo, hadapi, ketika melakukan hal itu, apalagi lebih ke online nya ya, apalagi kan sekarang, lagi banyak online, kayak, kayak itu zoom it lah, chat, segala macem, apalagi kan lagi corona juga, gimana sih cara lo, untuk meminimalisir, hal itu, iya, tentunya, kalau, di pengurusan, pada tahun ini ya, Vini ya, memang jaring aspirasi ini, lebih banyak, menggunakan online, kayak gitu, bahkan yang semuanya, menggunakan online, karena, dari bulan, Maret awal, itu sekitar Maret awal, memang kampus, sudah di lockdown, kayak gitu kan, dan mahasiswa, memang dirumahkan, kan seperti itu, jadi memang kebanyakan online, nah, kendala-kendala, yang dihadapi, itu bisa jadi ya, ya selama ini, pengalaman sejauh ini adalah, dimana, kadang mahasiswa itu, ngisi asal-asalan, kayak gitu, jadi yaudah mereka, asal-asal, ngisi aja lah, dari form yang, telah disebarkan, kayak gitu, pasti ada sih, pasti ada ya, bener, pasti ada, kayak gitu kan, nah cuman itu, gak jadi masalah, kayak gitu kan, karena ya, kita telah dipilih, oleh mereka juga, gue udah dipilih, oleh mereka, dan, ya itu gak masalah, itu juga harus, ditampungkan, seperti itu, nah, salah satu kita, untuk meng-cross-checknya, salah satu untuk meng-cross-checknya, adalah, setelah kita pengumpulan, form ini secara online, kita sebarkan ke masing-masing mahasiswa, itu tadi, kita kumpulkan, mahasiswa-mahiswa ini, atau perwakilan mahasiswa, dari tiap jurusan, dan kita tanyakan, mengenai hasil dari, form yang telah disebarkan ini, dan, dari hasil forum itu, itu biasanya baru menghasilkan, suatu permasalahan inti, kayak gitu, dan itulah yang akan kita, advokasikan, atau kita dampingi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kayak gitu sih, jadi memang, tinggal, bagaimana metode yang kita gunakan aja sih, untuk bisa memastikan, apa sebetulnya masalah yang ada ini, menarik, 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 mungkin ya, balik lagi ke demonstrasi, atau penyampaian aksi, secara, besar-besaran, gue pengen nanya deh, sama lo, sebenarnya, ada gak sih, do or dance-nya, ketika lo lagi, melakukan demonstrasi, karena kan bisa dibilang, kayak, sering tuh, yang gue pernah denger sih, salah satunya adalah, sebenarnya, demo, atau, penyampaian aspirasi ini, maksimal adalah, jam 6 sore, kayak gitu, mungkin lo bisa jelaskan deh, itu, apa sih, do or dance-nya, dari demo itu sendiri, oke, terkait, do or dance-nya ya, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita tidak boleh lakukan, terkait, do, kayak gitu, apa yang harus pertama kita lakukan, tentunya, pertama itu, kita harus memahami, permasalahan apa yang kita bawa, tuntutan apa yang kita bawakan, itu yang pertama, lalu, yang kedua, tentunya, kita harus, mematuhi hasil, dari konsolidasi, seperti itu, jadi, sebelum adanya demo, sebelum adanya sebuah gerakan, pasti, itu ada, banyak organisasi, yang tergabung ya kan, dalam demonstrasi ini, dan tentunya, semua organisasi tersebut, melakukan, yang namanya konsolidasi, nah, di dalam konsolidasi ini, tentunya, pembahasannya, ya, mengenai tuntutan, yang akan dibawa seperti apa, lalu juga, manajemen di lapangan, itu seperti apa, titik evakuasi kita, itu harus seperti apa, lalu juga, terkait dress code, yang akan kita gunakan, itu apa, perbekalan yang harus dibawa, oleh kawan-kawan itu apa, kayak gitu, nah, itu harus dipatuhi semuanya, dan, ketika itu semua dipatuhi, sebetulnya demo akan berjalan lancar aja, seperti itu, nah, cuman untuk, yang jangan dilakukan, yang pasti, jangan keluar dari, peraturan yang udah disepakati, atau kesepakatan ketika konsolidasi, kayak gitu, jadi kan, biasanya kalau untuk mahasiswa, kayak gitu ya, kita antar organisasi mahasiswa berkumpul, kita konsolidasi, salah satu, dress code yang akan kita gunakan, itu adalah, alma mater, kayak gitu, nah, jangan sampai, ketika kita ikut demo, kita gak pakai alma mater, nah, kenapa sih, apa sih tujuannya, dari adanya dress code ini, itu, untuk pengamanan juga, kayak gitu, karena kita gak tau, nantinya, masa itu ada dari mana aja, nah, untuk menandakan bahwasan itu adalah, masa demonstrasi kita, ya, dengan menggunakan alma mater, seperti itu, dan juga, membawa perbekalan-perbekalan itu, jangan sampai lupa, karena kita juga gak tau kan, kondisi saat demo, apakah ada yang jual minuman, atau ada yang jual makanan, kan seperti itu, itu juga diperlukan, karena ya, kita membutuhkan energi yang lebih, ketika berdemonstrasi, lalu juga, jangan sampai, gak mematuhi, koordinator lapangan, saat aksi, itu yang paling penting, kayak gitu, karena, koordinator lapangan, saat demo, atau saat aksi, itu dia, yang pastinya, memahami, seluruh kondisi yang ada, saat itu, ketika koordinator lapangan, mengatakan, ayo maju, kayak gitu kan, barisan maju, oke maju, kayak gitu, terus, ayo, pasang bordernya, border itu, dalam arti, pengamanan, kayak gitu ya, pengamanan barisan, itu biasanya dipinggir, dikelilingi, dan biasanya itu, diisi oleh laki-laki, itu juga harus dipasang, nah itu, jangan sampai, gak dipatuhi deh, apa yang dikatakan, oleh korlap, kayak gitu, oleh koordinator lapangan, dan, yang, paling penting, itu adalah, jangan keluar barisan, kayak gitu, karena itu, berbahaya, ketika kita keluar dari, itu udah paling fatal sih ya, iya, kalau kita keluar dari barisan, itu bahaya, kecuali, keluar barisan, contohnya alasannya sakit, dan itu, ngomong ke, koordinator lapangannya, nah nantinya, akan ditunjuk, siapa yang akan mengantarkan, kayak gitu, jadi memang, semua udah diatur, kayak gitu kan, makanya tadi kan, gue bilang juga, ada titik evakuasi, saat aksi itu, jadi aksi itu, gak tiba-tiba kita datang, enggak, tapi kita juga sudah menyiapkan, titik evakuasi, terus juga, titik, adanya medis, kan seperti itu, itu semua sudah dipersiapkan, gitu sih Fit, oh iya, ini nih, ini penting sih, soalnya kan, zaman sekarang lah ya, gak semua orang, atau gak semua kampus, mau dikasih tahu, atau mempelajari, hal-hal seperti ini, dan juga, apalagi sekarang, kayak, ya, dari, kasus-kasus sebelumnya, banyak aksi-aksi yang, memang, bukan, bukan ini sih, pendatang gelap sih, lebih tepatnya, orang-orang ikut-ikutan, tapi gak, paham yang namanya, aksi, atau teknis dari aksi tersebut, gak sih, nah itu, yang bahaya sih, itu yang bahaya, ketika ada di aksi, kayak gitu, makanya, ketika kita gak bisa, mengamankan orang lain, ketika aksi itu, ya minimal, kita harus mengamankan, diri kita sendiri, seperti itu sih, bener-bener, bener-bener, eh, tapi ini gue satu, ada yang gak setuju sih, soal pembawaan bekal, karena, sebenarnya, ketika lu lagi, demo, atau, setiap ada demo, entah kenapa, selalu ada abang-abang cilok, abang-abang basok, dan tukang kopi, kenapa mereka bisa tahu ya, gue masih heran sih, hal itu sih, kenapa hal itu, tiba-tiba, ada gitu loh, ya gak sih, lu heran gak sih, akan hal itu, mungkin itu, memang dia, menyiapkan dirinya, kayak gitu ya, menyiapkan dirinya, untuk memenuhi, perbekalannya, kawan-kawan demo, kalau ya, bener-bener, bener-bener, positif, kenapa bisa tahu, kan hebat ya, mungkin ini, kita masuk ke bagian akhir sih, gue pengen nanya, kalau lu nih, sebagai orang yang bisa dibilang, beranilah untuk bersuara, ada gak sih, pesan-pesan, dari lu nih, ke teman-teman kita, teman-teman mahasiswa, atau bakal mahasiswa, untuk bagaimana mereka, ini sih, apa, bersuara, atau yang belum berani, gimana sih, cara untuk memberanikan diri, untuk lebih bersuara, dan, apa namanya, meng, mengucapkan, atau, mengaspirasikan, mengaspirasikan, istilahnya, mengeluarkanlah, aspirasi mereka sendiri, gimana, silahkan, sebetulnya, itu, keberanian, atau, ke, atau inisiatif, itu muncul, ketika kita, peka dengan masyarakat, itu sih yang pertama, jadi memang, untuk, seluruh, calon mahasiswa, kayak gitu kan, ataupun mahasiswa, yang mungkin masih di tingkat awal, karena, gue rasa, untuk yang tingkat atas itu, udah lebih paham, kayak gitu ya, nah, ya pastinya, peka terhadap masyarakat, lihat permasalahan di masyarakat, dan, jangan egois, kayak gitu, kepada dirinya sendiri, sebetulnya, dengan hal-hal itu, yang dilakukan, itu, pasti akan menjadikan mahasiswa, yang berani, untuk bersuara, kayak gitu, dan mungkin juga, sering bersosialisasi, dengan kawan-kawannya, kayak gitu, ya salah satunya, mungkin kalau mahasiswa itu, ikut organisasi, tentunya, untuk ikut organisasi ini, mahasiswa itu, bebas, kayak gitu, jangan terpaku, hanya dengan, organisasi yang ada, di dalam kampus, atau, organisasi internal kampus, kan kayak gitu, tapi juga, banyak organisasi lain, yang bisa dijalankan, oleh mahasiswa, atau bisa diikuti oleh mahasiswa, nah, lalu juga, terkait keberanian, untuk bersuara, itu, jangan, disempitkan, pengetahuannya, hanya, sebatas, demonstrasi, kayak gitu, atau aksi, tetapi, untuk bersuara itu, banyak sekali media, yang bisa digunakan, apalagi kalau kita lihat, sosial media, saat ini, itu salah satu, propaganda, yang, besar, kayak gitu, ketika seseorang, ngomong di sosial media, ketika mereka, mengetik di sosial media, itu bisa jadi pengaruh besar, terhadap masyarakat, kan kayak gitu, atau bisa juga, kita lewat, menulis-menulis, di media-media masa, yang ada, seperti itu, atau juga, salah satu, hal besar itu, kita memberikan, polisi brief, atau rekomendasi, kebijakan, kepada pemerintah, tanpa kita melakukan, demonstrasi, artinya, memang, banyak cara yang ditempu, banyak cara yang bisa ditempu, banyak metode yang bisa ditempu, tinggal bagaimana, mahasiswa ini, memiliki, kepekaan tadi, terhadap masyarakat, mungkin itu sih, intinya ya, berarti bisa gue garis, tarik garis besar, bahwa intinya adalah, bagaimana kita melihat lingkungan gak sih, benar, benar, itu hal yang paling penting sih, oke, thank you ya Gry, kita udah sharing-saring banget, seru banget sih, ngobrolan bareng lo, dan juga thank you juga, untuk visit Uner, sukses selalu, dan juga nih, ada yang mau gue sampaikan, buat persainer, jadi buat lo nih, persainer, yang mungkin belum tahu kali ya, apa aja sih produk-produknya, dari satu persen, jadi satu persen itu, punya beberapa produk, yaitu adalah mentoring, closing, dan was online, jadi buat lo, yang penasaran tentang diri lo, itu bisa banget nih, join sama kita, dan mungkin juga nih, buat lo, yang pengen coba tes, tentang karakter lo, bisa langsung ke website satu persen, searching aja di Google, cari satu persen, karena di sana, bakalan ada banyak tes-tes menarik, pastinya, dan itu gratis, thank you Agri, thank you banget, thank you Alvin, dan juga satu persen, yoi, yoi, thank you, waktunya gue pamit, Agri juga pamit, thank you persainer, dan sampai jumpa,